Intro Selamat berjumpa teman-teman yang mau merindukan bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Karena perjalanan kita adalah perjalanan iman, dan kehidupan adalah perjalanan. Life is a journey. Seperti orang Israel berjalan, Tuhan perintahkan melalui padang gurun. Jalan yang sulit, panas terik, namun Tuhan akan pimpin. Nah, itulah kehidupan kita. Namun siapa yang memimpin kita, kita mesti kenal, kita mesti tahu. Ada satu pemimpin di atas segala pemimpin. Itulah ala pencipta. Yang merencanakan. Yang maha kuasa. Bahkan yang mengetahui masa depan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mohon Tuhan, pimpin hidup saya. Mari kita berdoa, Bapak di sorga. Hari ini kami bersyukur. Kami punya Tuhan. Engkau adalah ala pencipta yang maha tahu apa yang terjadi ke depan. Dan kau maha kuasa untuk menuntun langkah-langkah kami. Supaya dapat mencapai tujuan yang kau sudah rencanakan. Sorga yang mulia. Hidup yang kekal. Dan itulah yang kami akan jalani selama di dunia ini. Mari Tuhan. Tidik kami semua untuk lebih mengenal siapa engkau. Engkau yang maha kuasa, maha kuat. Akan menyertai perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mahunkan. Pimpinan. Dengan romu yang kudus. Menyertai kami. Haleluya. Amin. Sudarku, mari kita menyanyikan pujian ini. Dan kita mesti tahu. Siapa yang memimpin hidup kita. Kau tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan. Serahkan semuanya. Ku tahu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Ku bersandar pada Tuhan terencana sempurna. Tuhan terencana sempurna. Tuhan terencana sempurna. Semuanya dari Tuhan terencana. Ngomongi datang-N également, Tuhan terencana tidak berkata. Yesus sekarang di sorga Dia berdoa syafaat Untuk anda dan saya Dia tidak diam-diam disana Tetapi dia melihat Karena itu di tengah ombak Alkitab mengatakan Yesus melihat mereka Dalam waktu mereka berseru-seru Maka Tuhan turun Dari gunung Iya Dan mereka ketakutan Mereka pikir hantu Tapi Yesus berkata Bukan aku Yesus Mari Yesus Mari kita percaya Siapa yang pimpin hidup kita Allah yang maha kuasa Allah yang maha tahu Masa depan hidupmu Amen Amen Mari nyanyikan dengan keyakinan Ku tahu siapa yang pimpin Hari depan hidupku Amin Semuanya dari Tuhan Terencana sempurna Terencana sempurna Yes Tuhan Menghadapi gelombang Dalam jalan hidupku Ku bersandang pada Tuhan Ku bersandang pada Tuhan Serahkan semuanya Sekali lagi Oh ku tahu siapa yang pimpin Amin Amin Hari depan hidupku Semuanya dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Engkau telah merencanakan Semuanya dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Semuanya dari Tuhan Dalam jalan hidupku Dalam jalan hidupku Ku bersandang pada Tuhan Selahkan semuanya dari Tuhan Ku bersandang pada Tuhan Ku bersandang pada Tuhan Selahkan semuanya dari Tuhan Amin Tuhan Kami tahu siapa Ay memimpin kami Sebaik Nanpati Panapos kami Tuhan Ego Panapos kami Panapos kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berharga maha di hadapanmu Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Haleluya 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 Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan 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 J Upada Bersyukur Tuhan Terima kasih Di siang, maupun di malam. Waktu di dalam kehidupan terang kita, Dia menyertai. Waktu kita diberkati, Dia menyertai. Tapi juga waktu di tengah malam, di tengah badai, di tengah kesulitan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai engkau. Karena namanya adalah Immanuel. Jalan serta dia manis rasanya, Biarpun di siang, Yes Tuhan. Amin, amin. Kasih yang suci terangkan, Jalan ku waktu, Jalan serta dia. Amin, amin. Jalan serta dia. Jalan serta dia manis rasanya, Biarpun di siang, Atau di malam. Kasih yang suci terangkan, Jalan ku waktu, Jalan serta dia. Saya pribadi mengalami waktu-waktu malam. Waktu saya sakit, Emah yang berat, Koyang ke kanan, Koyang ke kiri, Sakit. Sudaraku. Namun di tengah malam itulah, Saya menjerit pada Tuhan, Dan Tuhan memberikan justru penglihatan, Panggilan yang jelas untuk saya. Saya melihat bagaimana, Di tengah malam, Kesulitan. Waktu saya pun, Setelah jadi hamba Tuhan di Semarang, Saya sakit jantung berat. Sampai saya mendengar sendiri, Suara jantung saya. Bergetar. Kok-kok, Seperti mesin. Saya pikir, Saya sudah mati. Akan mati. Dan saya berkata, Tuhan, Aku serahkan, Segenap hidupku. Namun setelah itu, Sudah saya setahun, Kena jantung, Keringat dan dingin, Hampir tiap hari, Malam, Khususnya, Seperti es, Rasanya. Saya tidak bicara, Dengan ibu saya, Dengan papa saya, Tapi saya menangis, Di belakang kaki Tuhan, Berdoa Tuhan, Apakah sampai disini saja, Hidup saya. Saya mau penyertaanmu, Kalau kau masih, Mau pakai saya. Tuhan sembuhkan, Pulihkan. Dan setelah setahun, Saya dipulihkan Tuhan. Luar biasa, Bahkan melalui badai yang terberat, Bom. Om, Tuhan menyertai. Rumah kami terbakar, Tuhan menyertai. Jalan serta dia manis rasanya, Biarpun disiang atau di malam, Amin. Kasih yang suci terangkan, Jalan ku waktu jalan semuanya, Biarpun disiang atau di malam, Kasih yang suci terangkan jalanku, Kasih yang suci terangkan, Jalanku waktu jalan semuanya, Berterima kasih. Berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan menyertai. Haleluya Jesus, Jesus, Jesus Kami bersyukur, Doha Kami bersyukur, Doha Kami bersyukur, Doha Kami bersyukur, Doha Kami bersyukur Terima kasih, Jesus, 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 Jesus Tuhan melepas kami Tuhan penolong kami Kami puji namamu Kami bersyukur Namaku Jumak kasih Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Kasih yang suci Terangkan jalanku Waktu Jalan Sepadu Kasih yang suci Kasih Yang suci Terangkan Jalanku Waktu Jalan Sepadu Haleluya Haleluya Betapa pentingnya kita tunduk Pada Tuhan Karena Tuhan itu yang memegang otoritas Kalau anda ingin supaya otoritas yang berlaku Maka kekuasanya berlaku Maka tunduklah Seringkali kita tidak tunduk Itu yang membuat kita harus berduka Tuhan Ampuni kami Tuhan Kami mau belajar tunduk pada Engkau Sambil memohon Apa suku jiwa kita Yang seringkali gak mau tunduk ini Supaya suku jiwa kita dikuasai Oleh roh kudus Untuk diubah Dari roh kebencian Menjadi roh kerendahan hati Dari roh yang suka menghakimi Menjadi roh yang Memberikan keadilan Dan dari roh yang omong besar Membual Menjadi roh yang bersandar Meyakini Hanya Tuhan penolong kami Nah suku Kita sudah Memberitahu Betapa pentingnya Kita ini suku Meyakini Tuhan itu penolong kita Ya Dan roh Keyakinan ini Mempercayai Buat Tuhan itu Perencana Seperti nyanyian pertama suku Ya Tuhan itu merencanakan Yang sempurna Tuhan itu perencana Dan penentu waktu Nah minggu lalu Kita sudah mendengarkan Ayat 13 Kita ulangi sekali lagi Yakubus 4 ayat 13 Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun Dan berdagang Serta mendapat untung Ya Kadang-kadang sering kita suku Merencanakan Tanpa Melibatkan Tuhan Tapi mari Sambil mendengarkan firman Tuhan Betapa pentingnya kita suku Melibatkan Tuhan Ayo teman-teman Yakin Tuhan itu Perencana Bencana Dan penentu Waktu Timing Supaya usaha kita itu Bisa berhasil Seringkali kita Lelet suku Kalau Tuhan sudah kasih jalan Kita tidak tangkapi dengan iman Atau kadang-kadang kita buru-buru Nah ini kebanyakan orang suku Mendahului Tuhan Dalam setiap hal Sebetulnya Kita harus Lebih dulu Berdoa Memohon Penyertaan Tuhan Nah Kenapa suku Kita ini perlu Melibatkan Tuhan Dalam Perencanaan kita Karena ini Yakubus 4 N14 Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Ya Sebagai pemegang otoritas Tuhan itu bisa menghakimi Tindakan kita yang salah Sedangku Dan Tuhan tanya Ya Kamu ini kan tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Besok saja Enggak tahu Kalau orang yang tahu Ada orang yang Setelah pergi itu mati Aduh tahu gitu Enggak pergi Aduh tahu gitu Tidak naik pesawat Betul enggak Tapi kau mati Karena kita enggak tahu Namun yang penting Sekarang Ya Kita tahu Kita akan mati itu pasti Tapi apa Arti Hidupmu Apakah engkau ini Cuma bekerja dan Terus mati Cuma begitu Nah Ada dua hal Sekurang Banyak terselubung Bagi manusia Rahasia Ya Yaitu hal-hal yang akan datang Ya Kita enggak tahu Khususnya hal yang tidak terduga Siapa yang menduga Akan terjadi Pandemi semacam ini Coba saya tanya Ada diantara sudah Sudah tahu Ini akan Datang pandemi Saya kira hampir semua Di seluruh dunia enggak tahu Ya Alih-alih yang pandai pun Enggak ngerti Tapi terjadi Seperti ini Jadi ini Kita ini enggak tahu Apa yang akan datang Ya yang pertama Yang kedua Yaitu manusia itu Tidak mengerti Apa arti Hidupnya Kalau Tuhan mencipta Sudara Itu pasti punya Arti Misalnya kursi Dicipta Untuk apa Karena yang mencipta Kursi Tahu Kursi ini untuk tempat duduk Nah Sudara Dua hal besar Yang menjadi rahasia Itu mau diungkap oleh Tuhan Yaitu untuk Sudara Apa yang akan terjadi nanti Nah Anda mesti tahu Allah Allah Adalah Allah yang maha Tahu Matanya melihat Semua manusia Dan Allah Kita adalah Allah Yang maha kuasa Yang memampu Memimpin hidupmu Kedepan Untuk hal-hal Yang akan datang Engkau bisa dihindarkan Ya Dari hal yang Kalau engkau tidak Jalan mengikuti Tuhan Engkau bisa Kejeblos Karena Allah itu Maha tahu Dan maha kuasa Untuk Menarik Eh Jangan jalan ke situ Sudarku Rahasia ini juga diungkap oleh Allah pencipta Yang tahu dengan tepat Hidup anda Hidup anda di kemudian hari ini Untuk apa Sepertilah Apa saja yang dicipta oleh manusia Yang dibuat oleh manusia Tentu Mempunyai Maksud Tujuan Seperti komputer Itu maksudnya Untuk Menghitung Sehingga sekarang Orang bisa menghitung Dengan cepat Kan itu Mari Kita mau berkata Tuhan Bukalah jalan Kami mau Supaya Tuhan Membuka jalan Bagi kami Kami tahu Ada satu kriteria Memang Hidup kudus Karena engkau Allah yang kudus Kalau kami mau Hidup kudus Pasti Tuhan Menyertai kami Dan pasti Engkau buka Jalan-jalan kami Tuhan Haleluya Amin Tuhan Kutau Tuhan Pasti Buka Jalan Yes Tuhan Kutau Tuhan Pasti Buka Jalan 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 Kau Jalan Hidup kudus Jalan Oh, ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan. Amin. Kalau ku hidup suci, amin, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan. Dan dia mau dengarkan doamu. Ku tahu Tuhan, dengar sembahyangku. Amin, amin. Ku tahu Tuhan, dengar sembahyangku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan, dengar sembahyangku. Ku tahu Tuhan. Amin. 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 Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan. sempur luput dari pandangan matamu mungkin saat ini ada saudara kami yang sedang kesulitan biar mereka menjerit padamu karena engkau berkata orang yang berseru seru padamu engkau akan dengarkan bahkan engkau berkata engkau akan selamatkan denger seruan hati anak-anakmu ya Tuhan berilah telinga ya Tuhanku cerita hati mereka mungkin mereka yang sakit COVID saat ini dan mereka berteriak padamu Jesus penyelamat kami kuriasan langkah benar-anakmu ya Tuhan luar-anakmu ya Tuhan Guta Tuhan Ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan Ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan Kalau ku minum suci, tidak turun ke dunia Ku tahu Tuhan, pasti bukan jalan Sembah dia, berseru kepadanya Pada Bapakmu yang di surga Yang ampunya kuasa Rasana kunniki taramase Yes, Lord, hakai apunya kuasa Kirasone kina koresen Yes, Lord, hakai apunya 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 Terima kasih, Lord, hakai apunya Yes, Lord, hakai apunya Yes, Lord, hakai apunya Yes, Lord, hakai apunya apunya Yes, Lord, hakai apunya apunya Yes, Lord, hakai apunya 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 Yes, Lord, hakai apunya 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 Yes, Lord, hakai apunya 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 Yes, Lord, hakai ap coral Kembala-tembala bebek maupun dombasku selalu bawa Atounter AtINTER chaft Atpered Nah, kita kadang-kadang ditidik oleh Tuhan Supaya kita jadi bijak untuk masa depan Kita tahu Amsal 24 N14 berbunyi Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapamu tidak akan hilang. Ya, menjadi bijak itu artinya sudah memperoleh hikmat untuk jiwa. Nah jiwa itu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu sekarang sudah ngerti, oh harus begini, oh harus memilih ini. Jadi, jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapamu tidak akan hilang. Tidak ada orang yang berkata, aduh saya putus asa, putus harap. Ya, tidak. Orang yang menemui problem bagaimanapun, kalau dia punya hikmat, maka dia tahu bagaimana masa depan itu. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam sebuah Yiremiah 9 ayat 11, nubuat untuk orang-orang yang mengalami sebuah kesulitan orang Israel, tertawan ke Babel. Tapi Yiremiah berkata ini, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai senjata, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Tuhan sudah melihatku, matau, dan dia siapkan sorga yang mulia. Itulah hari depan yang penuh harapan, damai, sejahtera. Tuhan juga memberitahu dalam kitab penghormat 9 ayat 3 dan 4, apa yang diketahui oleh manusia. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Kita ini kan hidup di bawah langit, di bawah matahari. Nasib semua orang sama, apa? Mati. Nasibnya sama, apa? Mati. Ya, dan semua menuju dikatakan yaitu alam orang mati, dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu ada dua. Sudah digambar di bawah. Jadi, begitu orang mati, apakah dia mati in peace, rest in peace, berdamai dengan Allah. Maka, siapa yang termasuk orang hidup, nah itu. Sebaliknya, kalau kita tidak punya harapan yang benar, kita akan mati. Jadi, dikubur itu ada orang nanti ke sorga, ada yang ke neraka. Ya, jadi kita mesti isu, bukan menuju kepada kematian kekal, tapi pada kehidupan yang kekal. Ini yang pertama, tanpa Tuhan kita tidak tahu masa depan. Tapi, yang kedua, tanpa Tuhan kita tidak tahu arti hidup. Apa tahu arti hidupmu? Ya, ingat, siku. Ya, dan memang hidup ini kita kira hanya seperti uap. Habis gitu, mati. Hilang seperti uap. Ini pun ada, namanya pengikut orang Kristen, yang mempercayai. Ya, sorga itu hanya untuk 144 ribu katanya. Dan kita semua yang sekarang di dunia ini seperti uap. Nanti mati, lenyap gitu aja. Memang Tuhan katakan, tadi isku, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pernyataan ini benar memang. Ini benar. Tapi itulah hidup tanpa Kristus. Tanpa Kristus, itu kita akan lenyap. Sebab apa? Sebab kita kan tidak tahu kapan matinya. Pasti lenyap nanti. Ya, orang karena itu berpikir, setelah mati, dibakar saja. Lalu, ya sudah, dilarutkan di laut. Hilang. No, 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 no. Itu pengertian orang yang tanpa Kristus. Dan waktu saya perhatikan, seku, kata uap ini. Kata yang sama ini dituliskan sekali lagi. Dalam kisah Rasul 2 ayat 19. Ya. Nah, mari kita baca ayat ini, seku. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap atau uap. Iya. Gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini dalam bahasa lain katakan. Gumpalan uap. Tuhan akan mengadakan mujizat di atas, di langit. Ini bagi orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan, diubah. Wih, kita akan mengalami mujizat. Tubuh kita yang fana ini berubah, menjadi tubuh mulia. Namun juga dikatakan dan. Tanda-tanda di bawah, di bumi. Apa ya, suku? Darah. Dan api. Nah, darah bicara suku kematian ya, suku. Dan api. Ini manusia nanti akan mengalami, suku, api. Dan gumpalan-gumpalan uap. Asap itu. Ini menunjukkan, suku, asap ini hidup yang sia-sia. Tanpa Tuhan. Nanti akan berakhir di bawah bumi. Karena itu dikatakan, si Yunus itu, suku, keperut bumi. Sebetulnya dia berada, suku, dalam keadaan yang adu. Dia teriak di situ, suku. Jadi Tuhan rasakan apa itu neraka. Ya. Tapi Tuhan angkat dia kembali, suku. Supaya bisa bersaksi kepada orang di Nineveh, suku. Nah, di bawah bumi inilah, suku. Panas sekali. Neraka. Mari, suku. Hidup kita ini hanya dua. Maukah sudah dikatakan mujijat-mujijat yang di atas. Atau sudah akan mengalami suku, tanda yang di bawah bumi. Ya. Di mana ada api dan asap. Kematian. Dan kematian. Mari kita berkata, Tuhan. Aku mau mengikut jalanmu. Sertai kami. Kami mau ke negeri yang mulia. Kami tidak mau ke negeri yang celaka. Tapi ke negeri yang mulia, Tuhan. Haleluya. Mari serta dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Serta Tuhan ku jalan Ke negeri yang mulia Kesusahan hilanglah Serta segala dosa Amin, amin Kesukaan abadi Nanti ku dapatkan Glori, glori Di surga yang mulia Di sana Serta Tuhan Serta Tuhan ku jalan Amin, Tuhan Penegi yang mulia Penegi yang mulia Walaupun banyak badai Namun dengan kau Kesusahan Aku akan tenangkan badai kami Kesusahan akan hilang Serta segala dosa Amin, amin Kesukaan abadi Glori Glori Nanti ku dapatkan Di surga yang mulia Di sana Di sana Serta Tuhan Serta Tuhan Serta Tuhan Amin, amin Serta Tuhan ku jalan Dalam Dalam perjalanan hidup Ke negeri yang mulia Ke negeri yang mulia Memang banyak rindangan Ada kesusahan Ada kesusahan Ada air mata Ada sakit penyakit Ada sakit penyakit Karena dosa Kesukaan Namun akan diganti Dengan kesukaan Yang abadi Nanti ku dapatkan Glori Glori Di surga Di surga Di surga Yang mulia Di sana Serta Tuhan Kesukaan abadi Kesukaan Jangan abadi Amin Amin Tuhan Nanti ku dapatkan Yes Di surga yang mulia Di sana Serta Tuhan, kesukaan abadi, kesukaan abadi, amin Tuhan. Kami percayakan, pasti kami dapatkan, di surga yang mulia, kekau selama-lamanya, di sana serta Tuhan. Nah, itulah yang kami imani Tuhan. Memang tidak dapat kami pungkiri, dalam dunia ini banyak air matah. Seperti perjalanan umat-Mu di Padanggurun Tuhan. Ada sakit penyakit, ada masalah. Namun kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan negeri yang menjanjikan, negeri yang mulia, negeri yang kekal, negeri yang lepas dari semua penderitaan. Tuhan akan kami masuki, dan beri kami harapan terus ya Tuhan, untuk menanti hari yang paling mulia. Karena itu berkati anak-anamu, keluarga anak-anamu, pekerjaan anak-anamu, kesehatan anak-anamu. Dilepaskan dari Tuhan, pengaruh virus ini, dalam namamu Yesus. Cover kami ya Tuhan, dengan kuat kuasamu. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau ada Allah yang memberikan kekuatan hikmat. Supaya Tuhan, dengan caramu yang ajaib, negara Indonesia Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami juga ingin diberkati. Kami tadakan tangan kami, seaku terimalah berkat. Daripada Allah Bapak kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan roh kudus. Tuhan memberkati Engkau, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarin Engkau dengan wajahnya, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, sampai Marenate, dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya, berkata bersama, Amen. Tuhan memberkati. You are the one that I cling to. You are the one that I hold. Always in my heart, I worship you. In all of my life, I worship you. You are my love, and I love you. You are my strength, and I need you. Always in my heart, I worship you. In all of my life, I worship you. I need you, Jesus, only you, Jesus, that never leave me, and still beside me, in my sorrow. I need you, Jesus, only you, Jesus, nothing will ever take your place. Gosh, you're the one that I hold, the one I love. I need you, Jesus, only 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 you, Jesus, Terima kasih.